Media Simpo adalah media pertama yang memplopori lahirnya kata Indonesia, menggantikan kata Hindia Belanda. Dua tahun sebelum 1928, tepatnya 1926. Simpo juga adalah media pertama yang mencetak dan menyebarkan lirik dan partitur asli lagu Indonesia Raya. Bung Karno pernah mengunjungi kantor Simpo di Jakarta pada tahun 1923. Wartawan Simpo tidak selalu dari etnis Tionghoa. Satu contohnya adalah W.R. Supratman yang merupakan pencipta lagu kebangsaan Indonesia. Teks lagu Indonesia Raya dicetak sebanyak 5.000 eksemplar oleh Simpo dan diberikan sebagai hadiah kepada W.R. Supratman. Sokongan pimpinan Simpo sangatlah besar sekali. Saya ingin katakan, tanpa Simpo, lagu kebangsaan Indonesia Raya akan memiliki jalan sejarah yang berbeda sama sekali. Terima kasih telah menonton!